Pembagian Aritematika Pembagian Aritematika Pembagian Aritematika Pembagian Aritematika Nah saya lupa nih disini Ini 1 nih hasilnya disini Nah karena 01 kurangi 01 Sini habis Nih habis disini Harusnya 0 nih gak usah Nah Yang 02 ini Langsung saja Dipindahkan ke atas Disini jadi 100 Nah Ini dia hasilnya Dari 10100 Dibagi 10 Sama dengan 100 Nah Untuk yang Kedua Ya lanjut kita ke nomor 2 nih Soalnya yang kedua Ada 11110 2 Dibagi 10 Dua Sini Kurang ke bawah nih Dua Sama dengan Caranya sama Kayak tadi Nah kita giniin aja Tulis lagi ya 1110 Dibagi 101 101 Nah caranya nih kita lihat ya Disamping Kita lihat Kita lihat 1 Dibagi 101 Sama dengan 0 Yang kedua 11 Dibagi 101 Sama dengan 0 Nah Yang ketiga 111 Dibagi 101 Sama dengan 1 Nah 1 nih Disini 1 dikali 101 Sama dengan 101 101 101 101 Kurang Nah ini nih Salah nih Kurang 1 disini tadi Nah maaf ya guys Ya lanjut Nomor 2 Maaf guys Tadi ada Kesalahan Jadi harus diperbaiki dulu Kita Dari awal ya Ini saya sudah tulis disini Kita uraikan Sekali lagi Nah ini jadi 1 Dibagi 101 Sama dengan 0 Nah yang kedua 11 Dibagi 101 Nih yang disini Sama dengan 0 Lalu 111 Nih Dibagi 101 Sama dengan 1 1 Dikali 101 Sama dengan 101 Ditulis disini nih Nih udah disini Tinggal Di Kurang aja Nah yang disini Jadi disini 1 Disini 0 Disini 1 Nah Habis itu Nolnya kita Nolnya kita Naikin nih Disini Disini Nolnya Nah Jadi hasilnya 110 1 1 1 0 Ya Untuk Soal Ketiga Ada Soal Ini Dari Bilangan Oktal Ya Bisa Dilihat Disini Soalnya 250 Ini 8 lah Sudah Pasti Dibagi 14 14 14 Tadi ini 250 Dibagi 14 Ini 8 Sama dengan Ya itu tadi Kita Bagi dulu Kita Buat Ya Disini Bentar 250 Dibagi 14 Nah Ini Kita Harus Ini Dulu 14 Dikalikan Dulu Dikali Berapa Yang Hasil Itu Mendekati 25 Atau 25 Ya Kita Kali 1 Pastinya Karena Kalau Kali 2 Kebanyakan 1 14 Berarti Disini Dikali 1 Nih Diatas 1 1 Kali 14 14 Nah Ini Dikurang Ini 1 Sini 1 Nah Si 0 Ini Dia Turun Kesini 0 Nah 14 14 Ini Harus Dikali Berapa Nih Yang Untuk Selanjutnya Nih Yang Untuk Kelas 110 Coba Mari Kita Coba 14 Dikali Berapa Yang Hasil Bisa Dijadikan Oktal Hasil 110 Coba Kita Dikalikan 6 Nah Coba Kalau Kalau Ini Kan Jadi Disini 14 Kita Kalikan 6 Disini Dikali Ya 6 Kali 4 Ini 24 Ini 24 Karena Ini Bilangan Oktal Kita Bagi 8 Sama Dengan 3 Disini Sisanya 0 Nah 3 Tidak 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 Nah Yang Ini 6 Dikali 1 Nih 6 Dikali 1 Ini Kan 24 Tidak 6 Dikali 1 Sama Dengan 6 Nah Dikali Sama Dikali Sisanya Sisanya Itu 3 Tambah 3 Sambil 9 Nah Karena Bilangan Oktal Ya Gak Bisa Lebih Dari 8 Makanya Kita Ini Caranya Dikurang Ini Mana Caranya Dikurang Si 9 Ini Nih 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 Oktalnya Jadi 9 Dikurang 8 1 Ini Dia 1 Nah Sisanya Sisa 1 1 Nah Tadi Jadi 0 0 Ditaruh Sini Yang Tadi Yang 24 Bagi 8 Dari Hasil 6 Kali 4 24 Karena Kita Oktal Dibagi 8 Nah 1 1 Nah Ditaruh Sini 1 1 Nah Disininya Berarti 6 Kan Jadinya Ini 1 1 0 Ini Kurang 0 Habis Udah Habis Nih Gak Bisa Lagi Jadi Hasil Ini 16 Nah Jadinya Hasilnya 16 Nah Ini 8 16 Oktal Nomor 3 Jawabannya Seperti Ini Kawan Kawan Lanjut Nomor 4 Masih Dengan Soal Bilangan Oktal Oke Nih 4 6 8 Juga Lagi 2 8 8 Pasti Ya Pasti Nyokta Lapan Ya Mungkin Engga Kita coba 4 6 Dibagi 2 Ini Sudah Langsung Bisa Ini Terus Dijabarin Ini 2 Dimana Yang Hasilnya 4 Hasilnya 4 Atau Medekati Pasti 2 2 2 2 4 Kita Ambil 2 2 2 4 Jadi Disini 2 Dong Disini 2 Dong Produt Disini 4 Ya Oke 4 4 Kurang 4 0 Habis 0 Ditulis juga Gapapa Kalau mau 6 6 2 Hasilnya Hasilnya Berapa Yang Hasilnya Ini 6 2 2 2 2 2 3 Oke 6 6 6 6 3 Eh 23 Maaf ya Guys 23 23 2 3 6 6 6 Habis 0 Jadi Hasilnya 23 23 Oke Kita Akan Lanjut Ke soal Berikutnya Ya Untuk Soal Nomor 5 Ini Kita Nah Sekarang Ini Soal Hexaesimal Disini Sudah ada Soalnya 12 24 Bagai Satu B Sama Dengan Berapa Mari Kita Hitung Coba Saja Satu Dua Dua Empat Ya Satu B Oke Oke Nih Kita Akan Ini Dulu Kita Jawa Duk Duk Kasih Akan dengan 10 nih kira-kira yang hasil yang dekati tadi nih 1, 2, 2 10 kali 10 sama dengan 1 10 nah kita buat dulu dah hasilnya A nih A di bawah A nya 10 ya oke A 10 nah 110 tadi nih dari hasil yang tadi 110 110 bagi 16 hexadecimal 16 berapa 16 ya kita kali aja 16 berapa ya 6 6 karena 6 dikali 16 sama dengan 96 bisa coba hitung sendiri 96 berarti sisanya berapa 14 14 itu kita bisa ibaratkan dengan E kita ganti jadi E E E aja E E E E E kan bener nah untuk yang kedua ini nih lalu ini saya saya pusing juga jadinya nah ini yang pertama ini yang pertama ini ini berapa ini abis ini ini gara-gara korong sekitar ini kita 1 sekarang 1 dikali 10 1 dikali 10 sama dengan 10 kita tambahin disini dari yang tadi sisanya ini si 6 lalu tambahin disini 6 berapa 16 oke 16 bisa lah nah disini kita ini lagi nih 16 16 16 kalau dengan 1 sisanya berapa 0 deh nah berarti kita tulis disini disini 1 0 nah tadi 14 ini juga E berarti disini E 10 E jadinya E 14 nah kita taruh disini 10 E disini 10 10 E kurang karena ini bilangan hexa nih kita harus saling meminjam kalau udah banyak sedekah harus banyak berbagi kita minjam tapi ini 10 E E ini tadi 14 nih 2 kita minjam disini 2 2 yang ini disini 16 16 ditambah 2 18 18 kurang E itu 14 nilainya 18 kurang 14 berapa 4 4 nah yang dipinjem ini tadi sisa 1 1 dikurangin 0 1 nah 4 turun disini 4 turun kita bikin lagi nih yang kedua nih buat si 144 ini gimana lagi dah 1 B 1 B nah jangan lupa disini tulis 11 lagi dikali berapa kita coba kita kali B abis B berapa C kita coba C aja c 12 nah kita coba nih disini 11 dikali 12 sama dengan 132 132 yang tadi dibagi 16 sama dengan ya berapa kira-kira slow ya kalau perhitungan saya sih tadi berapa 8 8 8 sisanya tuh jadi kalau dikali ini 16 kalau dikali 8 itu nilainya 128 sisa 4 ya sama seperti tadi lah 1 dikali 1 sama dengan 12 1 ini 1 dikali yang ini 1 1 1 dikali dikali biar nggak pusing biar nggak bingung nanya gimana 1 di sini ya 1 dikali 1 x 12 12 tambah tadi 8 berapa 20 nah kayak tadi aja 20 dibagi 16 sama dengan 1 sisanya 4 gitu jadi ini 1 4 katanya nah ntar lu naikin aja disini kan selesai 4 nih disini 4 sini 4 sini 1 144 pas nih 144 dikurang 0 disini berarti tadi disini A sama C dong berarti kan disini A sama C hasilnya itu A sama C ya nggak sih ya pokoknya item pertama yang berlukan sex ya jadi hasilnya disini A C disini 16 kita tulisah disini lagi A C ya begitulah untuk nih 20 nah ini untuk nomor 5 masih ada lah ya untuk soal nomor nomor 6 ini entah yang terakhir atau bukan ini dia 6 nomor 6 ini eksadisimal ya 919 919 ya radixnya 16 bagi 11 nih oke oke sama dengan berapa sama kita model kayak tadi aja 919 dibagi 11 ini 2 angka nih pembagiannya nih berarti kita jabarin lagi aja kayak gini 11 dikali berapa yang mendekati 91 berapa ya 8 8 hasilnya 88 nih berarti disini 8 ya 8 oke disini 88 kurang disini dikurang kalau ini per ini eksadisimal setiap yang dipinjam itu tambah 16 jadi kita minjam dari 9 sini nih 9 ke kanannya ke 1 16 disini 16 nih 16 tambah 1 17 17 dikurangin 8 berapa ya 9 9 9 nah ini tadi sisanya 8 8 ke 8 0 gak usah ditulis lah nah turunin nih si 9 nih jadi 99 kita hitung lagi 99 yang mendaki 99 11 kali berapa nih 11 dikali berapa kali 9 pas banget nih 99 hasilnya jadi hasil dari 9 atau 19 dibagi dengan 11 sama dengan 8 10 9 8 9 tradixnya 16 16 16 yang ada tadi ngekill ya itu dia tutorialnya ya gitu ya ini dia last 11 but not least ya yang terakhir bukan yang paling akhir lah ini dia soal tambahan nih nomor 7 satu kosong satu koma 1012 sama dengan berapa di jabarin disini nih ini positif kita sini dulu yang ini satu dikali oleh 2 pangkat nol berapa ya 1 Hai mah 0 ya nol kali 2 pangkat 1 sama dengan 0 11 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4 Hai kalau ini ditambah hasilnya Hai nilai kedua ini yang yang mininya nih Min mencari Hai e1 dikali 2 pangkat min 1 sama dengan 0,08 dihitung 0,25 kalau tidak salah ya 0,25 terus yang 0 ini 0 dikali 2 2 kali min 2 0 1 nah ini telah ini 1 dikali 2 pangkat min 3 sama dengan 0 0,125 eh salah ini bukan 0 0,25 0,5 disini ini maaf ya salah 0,5 0,5 0 sini 0,125 kita tambahin hasilnya jadi 0,625 tambahin nih jadi disini hasil akhirnya 5 ditambah 0,625 hasilnya ini dia 5,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 sekian tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf kurang lebihnya mohon maaf ya pokoknya terima kasih ya jangan lupa di like dadah selamat menikmati selamat menikmati